Intro Sudah kuduga si bodoh itu terlalu takut untuk menerima tantanganku Mungkin Trina Navarta sudah mendengar kabar itu yang mulia Kabar apa? Ada seorang bayi yang membunuh Putana yang mulia Dengan, dan anak itu adalah malaikat kematianku Kalau nenek tua itu tidak bisa membunuhnya, dia pantas mati Akulah Trina Farta Kau mengambil bentuk bunga teratai untuk membunuh malaikat kematianku? Apakah kau mampu melakukannya? Aku bukanlah bunga Raja Kamsa Aku ini angin yang menopangnya Cakup! Cakup! Baiklah, yang mulia, baiklah Temukan malaikat kematianku itu dan habis itu Anak ini pastilah cukup kuat Sehingga Raja Kamsa gendar padanya Dia memang sangat kuat Aku akan menghabiskan anak ini Dengan kekuatan anginku yang dahsyat Semoga saja kau benar, Trina Farta Aku benar-benar mengharapkannya Sehingga Raja K�� dream Terima kasih telah menonton Ayo terus bermain, Krishna Permainan sulingmu itu benar-benar membuat hati ibu tenang Tidak mau Susu Ibu tidak membuat susu, malaikat kecilku Para sapi yang membuat susu, ibu hanya membuatnya menjadi mentega Susu Susu Oh, kau mau susu Rupanya putra ibu lapar ya Lapar Kalau begitu kau harus minum susu sampai kenyang Tunggu sebentar ya sayang, nanti ibu susui lagi Ibu, ibu Oh... Awww... Mmm, ahhh Aaaaah Ayyihi Hehehe 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 Oh Hehehe Um Maaf ya sayang, kau menunggu Oh, Krishna Ibu tahu kau sedang sembunyi Kau tidak perlu takut seperti itu pada ibu anak manis Ibu tidak akan menghukumu karena kau sudah memecahkan kedi mentega Krishna Krishna Apa kalian melihat Krishna? Krishna Jangan lupa Jangan lupa Krishna Kembali sayang Pergi sana Pergi Krishna Aku merasakan ada sosok yang kuat Krishna Krishna Akhirnya ketemu juga Krishna, kau ini kenapa? Kau takut pada ibu ya? Memangnya apa yang terjadi padamu sayang? Ibu ini menyayangimu lebih dari siapapun di dunia ini Percayalah pada ibu nak Wow Itu padai Iya Ibu juga merasakan ada bahaya yang mengancam kita Dan ibu rasa kau juga cukup berbahaya Kau suka membahayakan dirimu Tapi ibu tahu bagaimana caranya agar kau tidak terkena masalah Sekarang duduk yang manis Dan ibu akan mengikatmu Jangan Talinya sudah ibu potong cukup panjang tadi Sekarang sudah lebih dari cukup Jangan Kali ini pasti sudah lebih panjang Jangan Ibu tahu ini semua pasti karena ulahmu Krishna Tapi sepertinya penolakanmu itu yang membuat ibu tidak bisa mengikatmu sayang Ini aneh sekali anakku Bagaimana mungkin anakku Baiklah Boleh diikat Sekarang jadilah anak yang baik dan jangan menangis lagi Ibu akan segera kembali setelah menyelesaikan pekerjaan ibu Ibu? Ibu? Ibu akan segera kembali setelah menangis Ibu akan segera kembali setelah menangis Ibu akan segera kembali setelah menangis Lihat Krishna Dia mencoba untuk lari Kau terperangkap Krishna Kalau ibumu tahu pasti akan memukul pantatmu Ya ampun, suara apa itu? Tuanmu, terima kasih atas kebaikan Tuan Tuan telah membebaskan kami dari kutukan Krishna Tuan Krishna, terima kasih Aku Nalakufara Dan ini saudaraku Mandigrifa Kami telah terperangkap di dalam pohon Arjuna Pertapa hebat Narada Muni Sudah mengurung kami dikarenakan kesombongan kami Dia mengatakan kami akan bertemu dengan seorang dewa Yang akan membebaskan kami dari kutukan Dan sekarang Ramalan itu terjadi Dan kami akan menjadi pengikut Tuan Krishna Apa yang terjadi nak? Mereka keluar dan BOOM! Siapa yang bisa menjatuhkan pohon sebesar ini? Krishna yang menariknya Krishna? Itu tidak mungkin Itu benar Dia merangkak di antara pohon itu Sementara badannya diikat pada kendi kayu Dia terus memaksa lewat Dan akhirnya pohon itu tumbang Lalu muncul dua orang pandai Dua orang pandai? Ya Mereka berbicara pada Krishna Dan memberi hormat padanya Lalu mereka terbang ke angkasa Terbang Wish Setiap kali ada kejadian aneh Krishna pasti ada di sana Anak ini benar Ada sesuatu yang tidak biasa Dari anakmu, Nanda Iya Bukannya tidak biasa Dia itu luar biasa Bukan begitu permata kecil Frinda, Pak? Iya Luar biasa Krishna, dari mana saja kau? Krishna nakal? Mana mungkin putra ibu yang manis ini nakal? Kau ini putra ibu yang paling manis Setelah ratusan tahun terkurung Rasanya aku senang sekali bisa bebas sekarang Ya, kau benar sekali saudaraku Seumur hidup kita Kita akan selalu memuji Krishna Yang telah membebaskan kita Kedengarannya Anak ini seperti seorang malaikat Cukup kuat untuk menjadi Malaikat Hei Krishna Krishna Putra Vindavan Anakku sayang Jangan Jangan pada yang besar Jangan takut sayang Itu hanya angin Putra Vindavan Krishna Putra Vindavan Krishna Permata alam Krishna Entah apa kau yang semakin berat Atau ibu yang kelelahan Rasanya kau berat sekali Sebaiknya ibu turunkan saja Jangan sampai ibu menjatuhkanmu Pasti tubuhku lemah karena belum makan Tunggu disini ya sayang Ibu mau makan dulu Pada yang besar Tunggu disini ya sayang Tunggu disini ya sayang Tunggu disini ya sayang Tunggu disini ya sayang Krishna 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 Itu dia malaikat kecil Krishna 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 Kami akan membantumu mencari Krishna Aku dengar Kau membunuh penyihir putra Karena meskipun dia sudah memberimu susu yang beranjut Aku akan memberikan Aku akan memberikan sesuatu yang jauh lebih mematikan dari susu beranjut Kau sudah menemukannya Kami sudah mencarinya kemana-mana Kami sudah mencarinya kemana-mana Sudah selesai? Belum Ini bahkan belum dimulai Apa kau pernah melihat telur yang terjatuh dari sarangnya dan hancur berkeping-keping? Sebentar lagi kau akan tahu bagaimana rasanya Krishna tidak akan hancur Krishna tidak akan hancur Leherku seperti terbakar Hentikan Hentikan Kami sudah mencari Kami sudah mencari Kami sudah mencari Kau aman, Krishna sayang Ibu Oh, Krishna Krishna Sukurlah kau selamat Dia sudah mati Sekarang kau aman, Krishna Iya, itu benar Krishna Kau benar-benar permata kecil ibu yang hebat Kau benar-benar permata kecil ibu yang hebat Kau benar-benar permata kecil ibu yang hebat Terima kasih.